Mirsa diduga diterlantarkan dokter dan pihak rumah sakit umum Wanompak, Kota Mobago, Sulawesi Utara, bayi yang belum genap berumur 5 bulan meninggal dunia di ruangan ICCU. Lantaran yang dibiarkan selama 12 jam pasca menjalani operasi usus. Akibat kejadian ini, orang tua korban langsung melaporkan pihak kepolisian, guna menuntut pertanggung jawaban pihak rumah sakit. Rasa duka nampak masih menyelimuti pasangan suami istri, Deddy Tawil dan Aulia Syahni. Warga kelurahan Kota Mobago, Sulawesi Utara, atas meninggalnya putri ketiga mereka, Hilda Albagiatus Salihat Tawil, pasca operasi besar pada usus di rumah sakit umum Monompia, Kota Mobago. Pasangan suami istri ini tidak pernah menduga putri ketiga mereka yang berumur belum genap 6 bulan pergi untuk selama-lamanya. Hilda Albagiatus Salihat Tawil, didiagnosa dokter mengalami permasalahan pada usus, di mana usus kecil masuk di usus besar sehingga mengganggu pencernaan bayi, dan oleh dokter bayi tersebut harus dioperasi. Namun sangat disayangkan, setelah putri mereka selesai dilakukan operasi oleh dokter ahli, bayi tersebut meninggal dunia di ruangan operasi rumah sakit Monompia. Diduga selama 12 jam dibiarkan dokter yang menangani dan pihak rumah sakit tanpa ada tindakan medis selanjutan. Bahkan sebelum bayi tersebut meninggal dunia, bayi tersebut sempat mengalami kejang-kejang selama 4 kali. Namun tidak ada upaya dari pihak rumah sakit untuk melakukan tindakan medis selanjutnya, padahal kondisinya sangat kritis. Hingga kini pihak rumah sakit umum Monompia Kota Mobagu belum bisa memberikan keterangan, bahkan mereka belum mengetahui adanya kejadian ini. Ristan Labenjang, MNC Media, Kota Mobagu, Sulawesi Utara.